Momen buka puasa adalah yang selalu ditunggu-tunggu ya kids Soalnya setelah menahan haus dan lapar seharian Akhirnya kita bisa kembali menghidrasi tubuh dan menyantap makanan Tapi apakah kamu pernah mengalami sakit perut saat sedang berbuka? Atau kamu malah sering mengalaminya nih? Kalau iya, coba periksa lagi apa yang biasa kamu konsumsi untuk buka puasa ya kids Selain itu, kita cari tahu apa saja yang mungkin jadi penyebab sakit perut saat sedang buka puasa yuk Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Makan berlebihan Kalau kamu mengalami sakit perut saat sedang buka puasa, bisa jadi karena kamu makan berlebihan kids Hayo, siapa yang langsung kalap makan dan minum banyak-banyak secara sekaligus tiap waktu buka puasa tiba nih Hati-hati, kebiasaan seperti itu gak baik bagi kesehatan tubuh kita loh Saat berpuasa, tubuh memang enggak mendapatkan asupan selama berjam-jam Tapi bukan berarti kita jadi boleh makan semuanya begitu aja ya kids Baiknya, makan sewajarnya dan mulai dengan makanan yang ringan Nah, sakit perut setelah buka puasa sebenarnya adalah sinyal yang menandakan Kalau tubuh sudah enggak bisa menampung makanan di luar kapasitas yang seharusnya Kalau kita makan kebanyakan, lambung akan membutuhkan waktu yang lebih lama Untuk memecah makanan dan dapat memicu sakit perut Minuman berkafein Kafein umumnya kita ketahui terkandung di dalam kopi Nah, anak-anak seperti kita biasanya gak minum kopi ya Tapi ternyata kandungan kafein gak hanya terdapat pada minuman kopi saja kids Di dalam teh juga ada kandungan kafein loh Buka puasa dengan secangkir teh manis hangat memang banyak disukai Sayangnya, kalau kebanyakan minum teh bisa membuat kita sakit perut bahkan diareh setelah buka puasa Soalnya, kafein pada teh bisa mengiritasi lambung kita Karena kandungan tersebut akan menstimulus usus untuk bergerak lebih cepat ketika mencernam makanan Makanan pedas Siapa nih yang suka makanan pedas? Siapa yang kalau buka puasa gak mantap kalau gak makan yang pedas-pedas? Sebenarnya, makanan pedas gak dianjurkan untuk dikonsumsi ketika buka puasa loh Soalnya, bisa bikin kita mengalami sakit perut Zat capsaicin pada cabai yang ada di makanan pedas Bisa menimbulkan sensasi rasa panas atau terbakar saat kita menyantapnya Nah, kandungan capsaicin pada cabai tersebut bisa mengiritasi lambung kita Selain makanan pedas, coba periksa juga apakah kamu berbuka puasa dengan makanan yang terlalu asam sebelum sakit perut Soalnya, makanan yang terlalu asam bisa memicu reflux asam lambung Apalagi kalau kamu memiliki penyakit mah Sebaiknya, hindari makanan yang terlalu asam untuk buka puasa ya Makanan yang terlalu asam bisa memicu sakit mah untuk kamu dengan mudah Nah kids, itulah beberapa penyebab yang bisa membuat perut kita sakit saat buka puasa Sebaiknya, segera hindari ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids Bye 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 bye